Intro Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Elfian Kembali menjumpai Anda dalam Sapa Aceh Saudara kita akan berbincang-bincang Hari ini cukup menarik ya apalagi Jelang pemilihan umum yang sebentar lagi Akan kita laksanakan Persiapan KIP Aceh dalam tahapan kampanye terbuka Itulah tema kita hari ini Dan tentunya Komisi Independen Pemilihan Atau KIP Aceh telah mengambil langkah proaktif Untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan Tahapan kampanye terbuka ini Menjaga integritas dan transparansi Proses demokrasi adalah harga yang pantas Untuk diemban KIP Aceh Walau di tengah perang kepentingan Kemudian juga KIP Aceh Pasti akan benar-benar independen Apa dan bagaimana persiapan hingga terlaksananya Kapanye terbuka dan juga pemilihan umum Yang akan kita jelang saat lagi Kita akan berbincang-bincang Bersama narasumber yang sudah hadir di studio Sasiapa terlebih dahulu Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Bapak Seiful SE Assalamualaikum Pak Seiful Waalaikumsalam Pak Dosi Di tengah kesibukannya Terima kasih Pak sudah hadir Terima kasih juga Sudah mengundang kami Adir di studio ini Baik terima kasih Pak Ini langsung kita Kami ingin tahu nih Masyarakat juga tentu juga ingin tahu Terkait dengan Rencana yang sudah dilakukan Jelang kampanye terbuka Dan juga pemilihan Yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 nanti Apa upaya mengorganisir seluruhnya Agar kemudian bisa terlaksana secara maksimal Pak? Beberapa hari yang lalu Kita sudah menetapkan Terkait jadwal dan tempat Kampanye terbuka di Aceh Dan Kita sebelumnya juga sudah menetapkan Pernama keputusan terkait Lokasi pemasangan APK Nah Dari tanggal 21 Januari kemarin Sampai dengan 10 Februari 2024 Itu adalah masa Kampanye terbuka Bagi Para peserta pemidu Baik itu dari DPRK Anggota DPR Maupun dari Presiden Jadi kita sudah ketatkan Dan Kita membagi Jonasi itu Sesuai dengan Apa namanya Setiap Kabupaten Dan Setiap paslon Itu mendapatkan Jadwal yang sama Artinya bukan jadwal yang sama Artinya Kesempatan yang sama Jadi Kita tidak membedakan Partai Apa Satu partai dengan partai yang lain Tapi kita sama ratakan Oke Membagian secara profesional Oke Selain pembagian zona Seperti yang Bapak sampaikan tadi Apakah kemudian ada juga Atur-aturan lain Yang Yang mereka memang harus patuhi Kemudian Juga Disampaikan oleh KIP terkait dengan hal itu Pak Baik Terkait Apa namanya Ketentuan kampanye itu Memas sudah diatur Dalam PKPU no.15 Tahun 2023 Tentang kampanye Nah dimana Dalam kampanye Ini ada Ada kampanye Apa namanya Tetap muka Ada yang Terbuka Seperti yang Di lapangan Contohnya Dan ada Pemasang-pemasang APK Nah itu salah satu bentuk Dari kampanye Yang kemudian dilaksanakan ya Ini kan sudah masuk Kampanye terbuka Jadwalnya sudah mulai Kemudian juga Waktu sudah diberikan oleh KIP Sebagai Pelaksana Pemilihan ini sendiri Sudahkah Partai politik Memanfaatkan Momen ini Untuk Menginformasikan Tentang keberadaan Partai mereka Dan juga para Calon legis latim mereka Termasuk juga presiden Yang mereka Usung Seperti apa Pak Ya sampai hari ini Kita belum Mendapatkan Apa namanya Pemberitahuan Terkait Partai politik Yang melakukan Melaksanakan Kampanye terbuka Dari Tanggal 21 Sampai hari ini Kita belum Mendapatkan itu Namun Ada informasi Tapi kami belum Mendapat surat itu Terkait Kampanye akbar Dari pasron Nomor 1 Sekitar Tanggal 27 November Januari ini ya 27 Januari ini Oke Berarti memang Sudah mulai Mereka manfaatkan Proses atau waktu Untuk kampanye terbuka Ini sendiri ya Kalau belajar dari Beberapa Pemilu yang lalu Apakah memang Para partai politik Para peserta pun Pemilihan umum ini sendiri Memanfaatkan momen Kampanyenya ketika Paslon Presiden Calon presiden Yang mereka usung Atau kemudian Mereka juga akan Memanfaatkan Untuk masing-masing partai Pak Ya Kalau berpengalaman 2019 Itu Partai politik Itu Bersama dengan Calon presiden Melakukan kampanye terbuka Nah Kalaupun ada Untuk partai Politik Yang melakukan Kampanye terbuka Itu Pasti Ya partai politik Yang besar Oke Baik Pas Evo Menjaga Agar tetap Benar-benar Jernih Pemilihan ini kan Memang mutlak Harus dilakukan Agar kemudian Calon pemimpin Nanti yang lahir Adalah mereka-mereka yang tepat Yang akan memimpin Daerah ini Apakah kemudian Upaya untuk menjaga Integritas ini Terus dilakukan Dan bagaimana kemudian Itu bisa dipastikan Ya Kita Penyelenggara Pemilu ini Ada Bernaung di Kodetik Jadi Ya kita Bekerja sesuai dengan Aturan yang Sudah diatur Dan Bekerja di atas rel Yang sudah diatur Dan Mulai dari tingkat Provinsi Kabupaten Dan Sampai KPPS Itu Kita jamin Integritas Ini kan jumlahnya Banyak ya Apa namanya Panitia pelaksana juga Luar biasa Sampai di tingkat TPS pun ada Belum lagi di kecamatan Dan gampung Seperti itu Nah Untuk memastikan itu Langkah-langkah apa yang kemudian Terus dilakukan Pak? Ya Kita ada pengawasan internal Jadi Di kita Ada ketentuan Melakukan pengawasan internal Jadi setiap Apa yang mereka lakukan Kita evaluasi Nanti Di bawah selu juga Ada melakukan pengawasan Nah Ketika memang ada temuan Bawah selu koordinasi Ya kita tindak lanjuti Bahkan dari hasil Pengawasan kita Ditemukan adanya Pelanggaran Goedetik Itu kita tindak lanjuti Oke Pak Saiful kan juga Berpengalaman di bidang ini Karena juga sebelumnya Komisioner di Kabupaten Kota Kalau kita lihat Dari upaya-upaya Yang ingin melakukan Kecurangan-kecurangan tersebut Terutama di Panitia pelaksana Pemilihan umum ini sendiri Dimana sih Pak Sebenarnya celah-celah Yang bisa dilakukan? Ya Kalau celah Tidak ada celah Karena memang Kita Di satu sisi Menggunakan manual Di satu sisi juga ada Namanya aplikasi Nah aplikasi ini memang Sebagai alat bantu Supaya kita mendeteksi Apabila terjadi Kekeliruan dalam Pengimputan data Jadi Kalau sirikap ini Sebagai alat bantu Bukan sebagai Hasil Final Hasil final ini adalah Hasil dari Manual Yang dilakukan Rapat pleno Di tingkat PPK Kabupaten Dan provinsi Oke Baik Berarti Berjenjang ya Kemudian Upaya untuk memastikan Suara itu Benar-benar Dikumpulkan Secara Baik Kita mengumpulkan Suara itu Satu-satu Satu-satu Dipastikan Satu-satu dihitung Satu-satu Di input Ke satu plano Oke Kemudian dipastikan Juga disaksikan oleh Para saksi Dari masing-masing Partai Dan juga calon Baik Pak Saiful Ada yang menarik juga Kita akan ngobrol Terkait dengan teknologi Yang akan digunakan Untuk rekapitulasi Suara tersebut Apa dan bagaimana itu Kita akan ngobrol lagi bersama Ketua KIP Aceh Sesat lagi Setap di Sapa Aceh Rangkaian informasi terhangat Mengiringi awal pagi Anda Dari berbagai daerah Di Aceh Kompas Aceh Hadir setiap Senin hingga Jumat Pukul 6.30 Waktu Indonesia Parag Hanya di Kompas TV Independent Terpercaya Baik saudara Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Sapa Aceh Masih bersama saya Dosi Elfian Dan kemudian juga masih bersama Ketua KIP Aceh Bapak Saiful SA Dan langsung saja Saudara Kita akan berbincang-bincang Terkait dengan Teknologi yang kemudian digunakan Mengingat memang Semakin dekat Rekapitulasi suara Tentu ditunggu oleh Para pemilih Hasilnya seperti apa Walaupun tadi Sepat disampaikan Di segmen sebelumnya Bahwa Sistem manual Atau pengumpulan suara Secara manual itu Merupakan Dasar ya Yang bisa memastikan Seseorang itu terpilih Atau tidak Dalam pemilihan umum nantinya Nah kalau bicara terkait teknologi KIP Aceh Itu menggunakan Sistem Aplikasi apa sebenarnya Kalau kita Secara berjenjang Karena itu aplikasi itu Ada di KPU semua Yang dipegang oleh KPU Setiap tahapan itu Kita punya aplikasi Oke Mumpamanya Kayak Data pemilih Itu ada namanya Sidali Nah kita untuk Mencek Apakah kita terdata Dalam pemilih Atau tidak Itu bisa melalui Ceknik Oke Itu nama aplikasinya Iya Terus nanti Dalam pencalonan Itu juga ada Silon Sistem pencalonan Ada namanya Sipol Sistem partai politik Dan Ada Sireka Nah juga kemarin Dalam Apa namanya Laporan dandang kampanye Itu ada namanya Aplikasinya SikaDika Oke Jadi itu sebagai alat bantu Kan banyak itu aplikasinya Aplikasinya Itu sudah diteruskan informasinya Atau didelegasikan informasi itu Ke partai politik dan calon Sudah Jadi kalau dalam proses pencalonan kemarin Misalnya Nah itu Partai politik Itu meng-input data-data para calon yang mengelalui aplikasi Jadi kalau 2019 Biasanya mereka bawa dokumen Ya hard copy yang Ya banyak itu Banyak yang satu kontainer itu Sehingga kan Ya kita juga agak kesulitan dalam melakukan verifikasi Nah dengan adanya Sistem informasi ini memudahkan kita Memudahkan juga para peserta pemilu Calok Apa? Calek Karena Dia tidak Mengeluarkan biaya banyak Untuk Bia potokopi Ya betul Operasional seperti itu ya Baik Karena mengingat ini juga sebuah aplikasi Yang dikhawatirkan oleh masyarakat ya Sebagian Beberapa masyarakat mungkin adalah keamanan dari penggunaan aplikasi ini sendiri Bagaimana kemudian KIP bisa memastikan bahwa ini aman digunakan Dan kemudian rekapitulasi akan berjalan lancar Ya Kalau untuk sisi pengamanan Itu kita udah di Kita bekerja sama dengan BSS BSSN Badan Siber dan Sandi Negara Oke Dan juga dari Mabes Polri Dan juga dari BIN Jadi itu mereka akan backup Untuk pengamanan ya Pengamanan itu Dan hari ini pun Itu dari BSS Itu Badan Sandi Negara Itu juga sudah ada di Aceh Oh gitu Dan tadi kita sudah melakukan pertemuan Untuk membackup Karena Nanti Kita menggunakan ada namanya Apa namanya Komputer Di masing-masing kabupaten Dan itu kita backup Terutama untuk aplikasi rekap tadi ya Beber Iya betul Oke cukup menarik Nah Jadi tidak bisa dilakukan peretasan Mudah-mudahan aman Sampai hari H dan pelaksanaan nanti Mudah-mudahan Tapi tetap Kita informasikan kepada masyarakat Bahwa penggunaan Sistem Rekapitulasi manual Tetap menjadi dasar dari Pengumpulan suara itu ya Baik Nah terkait dengan Pelaksanaan pemilu Kan masyarakat ikut serta Kita harapkan nanti Beramai-ramai untuk melaksanakan Memberikan hak suaranya Nah tetapi Masa kampanye ini Bagaimana partisipasi masyarakat Dan bagaimana kemudian KIP berupaya untuk bisa Mengajak masyarakat untuk Sama-sama mengawal Kampanye terbuka yang Tentu Tentu juga bisa jadi ya Ada kemungkinan Gesekan-gesekan seperti itu Ya kita ya mengimbang kepada masyarakat Ya silahkan datang saja Di kampanye terbuka itu Supaya masyarakat ini tahu Apa visi-visi Dari Calon Apa program Dan rekam jejaknya Sehingga ya Masyarakat bisa menentukan Siapa yang terbaik Sebagai pemimpin bangsa Untuk 5 tahun ke depan Ya Masyarakat kan butuh juga Masyarakat juga Bisa berpotensi untuk Mengawal Sama-sama pelaksanaan ini Bagaimana kemudian KIP mengajak masyarakat Untuk bisa mengawalnya ini Pak Ya kita bisa Meminta masyarakat Apabila ada money politik Yang diberikan di saat itu Ya segera melapor Kepala Bawaslu Nah Dan Ya Namanya ada money politik Ada beritahok Dan semuanya Dan itu sampaikan saja Ke Bawaslu Karena di Bawaslu ada Gakumdunya juga Yang akan mendaklanjuti itu Wah ini cukup menarik nih Karena Jelang pemilu Semakin dekat Ya tidak bisa dibungkiri Akan ada Ada saja ya Mungkin biasanya nih Ada saja orang-orang Yang kemudian Ingin cara cepat Agar suara terkumpul Dengan membagi-bagikan Uang atau barang Nah gitu Pak Tapi yang Kita khawatirkan Ya diberikan uang Terakhir janji Gak terpenuhi Iya Sudah ada trendus yang Menurut-menurut seperti ini Pak Oleh kita Ya Kalau kita kan Bukan pengawas Iya Yang Nanti di Bawaslu lah Yang lebih Paham tentang itu Karena Bawaslu yang punya Kewenangan Untuk Mengawas Tapi untuk memastikan Bahwa itu tidak terjadi Keep juga ikut serta ya Pak Ya kita melakukan sosialisasi Baik secara tatap muka Maupun secara Di media-media Di Apa namanya Di Mesis kita Itu terus Melakukan sosialisasi Oke baik Nah Terkait dengan Keikutsertaan masyarakat Seperti yang saya sampaikan tadi Penting sekali Masyarakat ikut juga Mengawasi Ikut juga mengawal Pelaksanaan pemilu ini sendiri Tidak hanya Di dunia nyata Tapi di dunia maya juga Nah ini Apa yang sudah dilakukan oleh Keep Aceh Untuk Mastikan bahwa Semua Apa namanya Platform ini Juga bisa aman Digunakan Integritas bisa Ada juga di Media sosial Apa yang terus dilakukan oleh Keep Dari sisi kita juga Memantau secara Digital Dari Dan kita juga Berlakukan kerjasama Dengan berbagai pihak Kominfo Terus nanti Ada dari Sibir juga Dari Bawasu juga Kita terus melakukan Memantauan itu Karena Ya Peserta pemilu ini Diberikan kewenangan Membuka Media sosial itu 20 Akun 20 akun Maksudnya Pak Itu berarti mereka boleh Punya 20 akun Untuk melakukan Sosialisasi secara Teknologi Seperti Kayak kita katakan Website Website Terus FB IG Dan TikTok Itu Dibenarkan Tapi mereka harus Mendaftarkan dulu Akun-akun ini Akun-akun harus Didaftarkan dulu Itu khusus untuk Partai politik saja Atau juga para caleg Harus mendaftarkan Ya para caleg Para caleg Partai politik Kemudian caleg juga harus Mendaftarkan Jadi akun mereka itu Untuk mesosialisasikan itu Harus didaftarkan dulu Dan itu akan dipantau Oke Nah Mengapa kemudian ini Dilakukan Pak Sebenarnya Ya karena Memberikan Apa namanya Kebebasan Bukan kebebasan ya Bagi partai politik Untuk melakukan Sosialisasi Untuk melakukan Kampanye Kampanye itu kan Banyak Metodenya Ada yang Melalui media Terus Ada yang Kampanye terbuka Ada yang Kampanye tertutup Temuan terbatas Kita memberikan Memberikan ruang Agar mereka bisa Bersosialisasi Oke Baik Kita akan ngobrol lagi Pak Terkait dengan hal ini Cukup menarik Tentunya Kita akan bicara Terkait dengan persiapan Keep Aceh Dalam tahapan Kampanye terbuka Sesat lagi Tetap di Sapa Aceh Rangkaian informasi terhangat Mengiringi awal pagi Anda Dari berbagai daerah Di Aceh Kompas Aceh Hadir setiap Senin hingga Jumat Pukul 6.30 Waktu Indonesia Parat Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Baik saudara Kita masih bersama-sama Dalam Sapa Aceh Kita masih juga bersama-sama Ngobrol dengan Ketua Komisioner Kip Aceh Beliau adalah Bapak Saiful SE Tadi kita juga bicara Terkait dengan Media sosial yang digunakan Untuk bisa Menginformasikan tentang Partai politik Atau kemudian juga Tentang Calon legislatif yang maju Di Pemilu 2024 ini Saya baru tahu Bahwa mereka punya Batasan akun Untuk bisa menginformasikan itu Mengingat memang Di media sosial Luar biasa juga Perangnya Belum lagi Gesekan-gesekan Kalimat-kalimat Di komentar Misalnya Yang Membuat orang lain Itu tidak Tidak nyaman Kadang-kadang membacanya Nah tapi Itu sudah didaftarkan Bagaimana kemudian Kesadaran mereka Untuk bisa Menginformasikan akun-akun tersebut Ke KIP Seperti itu Pak Ya nanti mereka akan membuat Semacam Apa namanya Pemberitahuan terkait Akun-akun mereka Dan itu juga akan nanti Ke bawah selu juga akan dipantau Karena yang akan memantau itu adalah Bawah selu Dan nanti juga ada dari cyber Tim cyber dan Apa namanya Kuminpu Yang juga akan memantau Pergerakan-pergerakan itu Dan bila ditemukan Ya itu termasuk pelanggaran Ada konten-konten Yang berbau hoax Yang berbau saran Atau apa Yang bisa Memucapilah Kesatuan Kita Itu bisa ditindak lagi Oke Walaupun KIP Tidak Serta-merta langsung Mengawasi ini Tapi Juga bagian dari Untuk memastikan Pemilu ini berjalan dengan baik Apakah sudah ada Indikasi Gesekan-gesekan juga Di media sosial ini Pak Ya kalau kita Lihat hari ini Yang berita hoax itu Sudah mulai muncul ya Baik menyerang KPU Mau menyerang Para calon Peserta pemilih Itu sudah Mulai muncul Nah apalagi Mulai dari kampanye ini Sampai nanti Tahapan pencoblosan Dan perhitungan Itu hoax Semakin tinggi Berarti ada peningkatan ya KIP Ada serangan juga Untuk itu Ya di KPU Di KPU Di KPU Kayak kemarin contohnya Sudah suara terceblos Di Taiwan ya Iya betul Itu benar tidak ya Itu tidak benar lah Oke Dan itu hoax Dan mudah-mudahan seperti itu Yang mulai tumbuh saat sekarang ini Nah kayak adanya Isu orang gila masuk dalam DPT Kan itu sudah mulai Ada juga isu terkait dengan Pengungsi rohingya yang masuk DPT juga Iya betul Ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Tentang apa yang benar sebenarnya Terkait dengan hal itu pak Ya kalau Rohhingya masuk ke dalam DPT itu tidak mungkin Karena dia bukan warga negara Indonesia Nah syarat pemilih itu adalah Warga negara Indonesia Punya KTP Indonesia Itu salah satu Berusia 17 tahun Nah kalau dia bukan warga negara Indonesia ya Tidak bisa menjadi pemilih Oke Sebab ini juga dikhawatirkan Karena mengingat kita juga Menampung Warga etnis Soehringia ya Di Aceh ini Di beberapa tempat bahkan Ini dikhawatirkan oleh masyarakat Itu bisa dipastikan bahwa tidak ada Mudah-mudahan seperti ini Karena kan kita DPT ini kita sudah tetapkan Jumlah DPT Aceh itu lebih kurang Ada 3.700.000an Nah terkait dengan Hoax ini cukup menarik pak Mengingat Kepercayaan masyarakat kepada KIP Itu mutlak harus tercipta Kira-kira begitu ya Supaya Pelaksanaan kegiatan ini Lebih leluasa kita laksanakan Kepercayaan masyarakat terkait dengan Pelaksanaan pemilihan Dapat dipercaya Masyarakat juga akan nyaman Ketika memberikan hak suaranya Nah Untuk Meminimalisir hal-hal seperti ini Apa yang dilakukan oleh KIP Supaya tidak Hoax itu tersebar begitu mudah Ya kita memberikan informasi yang benar Kita terus melakukan sosialisasi Kepada masyarakat baik secara Tetap muka maupun secara Teknologi Jadi kita menyampaikan kebenaran Terkait informasi-informasi yang salah Jadi ada Ketika ada isu yang berkembang Kita langsung melakukan Apa namanya Membantah Oke Langsung melakukan klarifikasi terkait informasi-informasi itu Tapi untuk khusus hoax Yang ditujukan kepada KIP Aceh Dipastikan belum ada saat sekarang ini Atau sudah mulai ada Sampai hari ini belum Mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan tidak ada Tapi tidak tertutup kemungkinan juga Tidak kemungkinan Pasti ada Kalau belajar dari Pak Saiful Yang dulu juga komisioner Biasanya ada serangan-serangan seperti ini Pak Ada Ada sering Yang dikatakannya kita tidak adil Kita tidak jujur Kita menerima uang Dan semuanya Itu ada Oke Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya Nah Menarik juga karena memang Ada Bawaslu Kemudian pengawas pemilu Ada media juga Untuk mengoptimalkan Perhitungan suara nanti Pengawasan pemiluan suara tersebut Nah bagaimana kerjasama antara Beberapa lembaga-lembaga yang terkait Seperti ini Yang diupayakan oleh KIP Baik Kita terus melakukan koordinasi Secara Baik secara handphone Mau secara pertemuan Dengan Bawaslu Dengan Kepolisian Kejaksaan Bahkan kita juga melakukan Kerjasama dengan Kepolisian dan kejaksaan Nah Dari sisi pengamanan Logistik Kita kerjasamanya dengan Kepolisian Dari sisi penanganan Penjagaan hukum Nanti ada dari Kejaksaan Dan semua elemen Semua ini Kita kerjasama Terutama pemerintah daerah Karena pemerintah daerah Salah satu Mita strategis kita Sukses dan tidak suksesnya Pemilu ini juga Tergantung dari pemerintah daerahnya Oke Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri Kita perlu koordinasi yang kuat ya Pak Antalini ya Ya dari TNI juga Oke Semua Stakeholder ya Mengambil peran Tapi saya lihat Dalam pemilu 2024 ini Ya semua Dembaga negara itu ya Ikut Bersama-sama Untuk bersukseskan Bagus ya Pak Komitmen mereka untuk Mesukseskan kegiatan ini Bagus Dan kita sering Ketemu Dari DIN juga Dari semua juga Dari BAIS juga Oke Baik Di ujung Pembicaraan kita Pak Apa sebenarnya Yang ingin disampaikan kepada Contestan Contestan Peserta Pemilu Ya Baik itu partai politik Para caleg Termasuk juga Pendukung Atau tim ses dari Capres dan Cawapres Apa yang ingin disampaikan Pak? Ya pertama Gami ingin menyampaikan kepada Para pemilih Yang ada di Aceh Agar dapat menggunakan Hpilihnya Pada 14 Februari 2024 Datang ke TPS Dan membawa Undangan memilih Nah bagi yang memang Dia Tidak terdata dalam DPT Tapi dia memiliki KTP Nanti itu bisa Juga mendatangi TPS Dan itu Masuk dalam Data pemilih khusus Nah Kepada Partai politik Terus setelah pemilu Mari kita berkampanye Dengan santun Dengan damai Dan Anti Politik uang Nah sama-sama kita Mencerdaskan pemilih Sama-sama kita Apa namanya Memberikan pendidikan Politik Bagi masyarakat Ya Yang anti Politik uang Dan hoax Wah Itu tuh Politik uang nih yang mengerikan Pak Karena kalau terpilih Melalui politik uang Pemimpinnya Keliru lagi Kita harus bekerja keras lagi Untuk 5 tahun ke depan Gitu ya Pak ya Tapi mudah-mudahan Ini bisa terlaksana secara maksimal Dan Yang paling penting ya Pemilihnya bisa Melihat Bisa Menentukan pilihannya Pada hari Tersebut Berdasarkan hati nurani Jadi Berdasarkan Rekam jejak dari calon Terus Pisi misi dan program Yang akan Dijalankan Apabila terpilih Menjadi Pesiden maupun Anggota DPR Jadi Di masa kampanye terbuka Inilah Waktu masyarakat Untuk menggali Sebanyak mungkin informasi Terkait dengan Siapa calon yang akan dipilih nanti Betul Oke baik Terima kasih Pak Saiful Atas waktunya Mudah-mudahan bisa Ketemu lagi Nanti untuk ngobrol-ngobrol lagi Dalam Sapa Aceh Dan tentu demikian Perbincangan kami Dalam Sapa Aceh Bersama Ketua Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh Bapak Saiful SE Saya Dusi Elvian Ucapan terima kasih Mohon maaf kalau ada salah kata Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih